Yo, hello guys, kembali lagi bersama gue Rega di NRGames Jadi kali ini gue bakalan bermain Eversoul ya Disini yang digadang-gadang adalah game RPG terbaik ya Tapi kebanyakan banyak waifunya sih, makanya dia bilang terbaik guys Disini gue bakal kasih tips and trick untuk korup Chloe ya Disini gue pake Disini gue bakal liatin untuk damage-nya yang gue dapet kemarin Itu maksimal sekarang udah 17 juta Jadi kisaran 28 layer lebih gue habisin untuk si Chloe itu ya Untuk HP-nya Dan disini gue pake tim Undead guys Tim Undead ini memang paling bagus ya untuknya Meskipun Undead itu weak untuk Faerie ya Sebenernya sih Undead itu gak cocok untuk ngelawan Faerie Dan disini gue bakal bahas tentang Zodiac Disini Zodiacnya gue pake si Undead yang Scorpio Karena dia nambahin critical damage, gue bakal liatin juga Jadi kalo misalkan kalian Zodiacnya gak cocok Ya setidaknya kalian reset aja dulu ya untuk Zodiac ya Zodiac ini bisa didapet poinnya dari leveling kalian ya Jadi semakin gede level kalian Kalian bakal dapet poin Zodiacnya lebih banyak guys Kayak gitu ya Dan disini gue tambahin juga untuk intelligence juga Untuk nambahin karena tim Undead biasanya sih banyak mage ya Oke disini gue bakalan lanjut untuk yang di tone ya Untuk tone ini ada buff juga Kayak rumah-rumahan kayak gini Disitu gue ada yang attack sama HP doang ya Nanti gue bakal beli yang lain Dan disini sebenernya yang paling bagus untuk nambahin attacknya sih Lebih bagus ke violet ya Disini gue rekomendasiin untuk violet Tapi kalo kalian violetnya minim-minim legendary lah guys Untuk violetnya Kalo emang gak ya kalian bisa pake ke Rebecca ya Karena disini DPSnya memang Rebecca Daripada violet Untuk yang lain Lain dari violet ya Biasanya kan gue pake Rebecca Terus juga disini juga ada ini ya Gue ada bangunan lagi Untuk nambahin HP 3% Disini gue pake di prim aja Jadi buat supportnya ya Takutnya dia cepet mati guys Karena Undead ini kalo misalkan di tim Ngelawan korup Chloe itu sakit ya Karena damage fiery memang lebih unggul daripada si Undead Oke disini gue bakalan spill aja sekalian Untuk equipmentnya yang gue pake Untuk si tim Undead gue guys Disini gue bakalan coba kasih tau Yang Erosa ini Gue pake Punyanya Vivian ya Artifaknya ya Karena nambah critical damage sama crit rate Lumayan 4% sama 12% Dan untuk si Rebecca Rebecca ini gue Gue pakein Untuk Artifaknya gue pakein Untuk si Dora ya Karena dia Ada crit damage juga Jadi gue bakalan pake aja ini Untuk si Dora Oke udah kelar Tinggal kita lanjut aja Ke Nini ya Si Nini ini gue pakein Ke Artifaknya Mephisto Palace ya Arc Metatoron Disini ada tambahan crit rate sama crit damage Habis itu prim ini gue gak Tambahin artifak apapun ya Cuman biasanya gue pake di Chloe Kalo emang kalian pake ya Karena dia Nambah Physical resistance Lumayan Terus Udah kayaknya gitu aja sih Menurut gue Gak ada lagi Karena Violet gue jelek ya Makanya gue bakalan higher soul Untuk punya temen gue Disini Nah disini gue higher Punya temen gue ya Disini ya Untuk Violetnya Dia sudah Reverse 156 Jadi kita bakalan langsung lanjut aja Untuk Melawan Korup Chloe Oke kita tinggal langsung aja ya Apakah nanti Damagenya bakalan Lebih tinggi dari Yang sekarang 17.100.000 Disini gue bakal Taruh Violet disini Oke kita sudah Masuk di Babak untuk Melawan si Chloe Kita lihat Disini tipsnya Itu gue bakalan kasih tau Kalau misalkan Kalian Dapet Nah ini kayak gini ya Nah lepas disini nih Ini kalau misalnya dipukul begini Nanti kalian dapat Attack Decrease ya Kalian tinggal Kepake skillnya si Prim Biar hilang Attack Decrease nya Setelah itu Untuk kolomatnya ke atas Pake Erusa Untuk stun Abis itu Nini sama Rebecca Kalian pake skillnya Buat tambahan DOT ini Burning Freezing sama Poison Ulti pake Violet Langsung skill Violet Jadi kombo nya Kayak gitu doang Ini bagus banget Guys Gila gak tuh Tuh udah 6 layer ya Sekarang ya Di menit ke 2 menit 17 ya Itu udah 6 layer Nanti kalau misalkan Kena lagi Untuk Debuff nya Kalian tinggal Pake lagi Nah kalau matanya ke atas Kalian tinggal pake Prim Untuk ngilangin Debuff Setelah itu Stun pake Erusa Nah nanti dia Kan munyeng Kayak gitu ya Geleng-geleng Kepala dia guys Langsung pake Rebecca Terus Ulti Violet Boom Mantap Pake skill 1 Boom Gila Langsung 11 layer ya Di menit Ke 1 5 3 Ini Bakal bisa tembus Ke 20 Lebih Guys Gua jamin Padahal disini Prim sama Nini Gua cuman purple ya Masih Masih ungu guys Gak ini Gak Gak ini ya Tetep diulang-ulang ya Untuk skillnya ya Jangan sampai berubah ya Skillnya Kalian tetep Harus sesuai urutan Kalau memang Urutannya Gak sesuai Kalau mungkin kayak Violet Ultimate nya Telat gitu ya Kalian tinggal tetep Tungguin aja Sebentar Karena kan kalau Pas kayak gini Geleng-geleng kepala Gitu dia Dia pas lagi Pusing Itu Masih ada Waktu lah guys Untuk kita Isi Ultimate powernya Guys Oke Kasih Prim Debuff hilang Mantap Langsung Kasih stun Ada Nini Nah kayak gini ya Pas telat gini Rebecca Rebecca gak ada skill Gak ada skill Kita tunggu untuk Violet Kita kasih skillnya Violet aja Langsung duluan Nah setelah itu Nanti ke Ultimate Violet Karena Rebecca Memang Lama ya Untuk skillnya Rebecca ini Jadi kita Simpen aja dulu Untuk Rebecca Emang Entah Kenapa ya Memang Rebecca sendiri Yang paling ramai Untuk Untuk si Ngisi mananya Guys Karena disini Gak ada Thalia ya Kombo full Undead Mantap Erusa Boom Terus tinggal Si Nini Rebecca Kasih poison Dan Kita tunggu aja Oh kita langsung Pakai skillnya Violet aja Langsung Ulti Violet Boom Aduh Gak kritikal ya Jadi kalau bisa Usahain Violet itu Kritikal ya Cuman agak Susah sih Memang Caranya untuk Vitalin Apa Untuk Kritikalin si Violet Dan kita tinggal Stone 16 detik ya Cukup lah Waktunya untuk Ultimate Sekali lagi Oke Rebecca Violet Aja Pakai Nice Tinggal Ulti Please Kritikal dong Boom Nah kritikal coy Mantap Gila Kritikal Nice Apakah bisa 35 Aduh gak Gak nutut Gak nutut guys Gak nutut guys Ah ya ampun Tapi kita Pecahin rekor ya Kita pecahin rekor Sendiri Jadi sekarang Total damage nya Jadi 17 Juta 300 Gila Padahal kemarin 17 Violet nya disini Violet nya disini Untuk skill nya Dia ada Ini Ah disini ya Untuk ultimate nya Nah disini Untuk si ultimate nya Disini kita bisa lihat Untuk DOT effect Kalau misalkan ada Burn Freeze Shock Poison Sama blade Sama cruise Apa Cruise ya Disitu nanti kita Dia bakalan tambah Damage guys Gila gak tuh Untuk violet ini Memang parah sih Kiki parah sih Terus Untuk si Rebecca Disini Dia untuk DOT bagian Poison Jadi dia nambahin Poison ya Untuk musuh Terus Nini ini Dia nambahin 2 DOT Ada burning Sama freezing Ya Dan Prim Ini yang paling penting Untuk Ngilangin Debuff nya Si Chloe Ya All allies Jadi semua Karakter yang Ada disana Bakalan diilangin Debuff nya Jadi kayak gitu aja Untuk Tips and trick nya Semoga membantu Thank you yang udah menonton See you on the next video Nurus cabut Bye Sub indo by broth3rmax